Sekretaris Tera Aceh, Dr. Andes Dermawan MM bersama sejumlah satuan kerja perangkat Aceh menghadiri upacara gabungan TNI, Polri dan juga Pemdas Garnizun di lapangan Belang Padang, Banda Aceh, Selasa 17 Januari 2017. Bertindak sebagai inspektur upacara pada Apels Garnizun Perdana di tahun 2017 ini, Kajati Aceh, Raja Nafrijal. Dalam amanatnya, Nafrijal mengajak semua pihak untuk menjaga dan juga mengawal proses sipil kada serentak Aceh yang saat ini sedang berjalan. Kita ketahui bersama bahwa pada saat ini, Provinsi Aceh sedang menghadapi pemilihan kepala daerah serentak yang akan kita laksanakan dalam waktu yang tidak lama lagi, yang prosesnya saat ini sedang berlanjut. Dari berbagai tahapan yang sudah kita lalui tersebut, kita mengamati dan melihat, masih banyak terjadi persoalan-persoalan atau masalah-masalah di berbagai lini. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat masalah pemilu kada serentak 2017 menjadi terhambat. Dari berbagai tahapan yang sudah dilalui kata Nafrijal, banyak persoalan dan juga permasalahan baik di tataran penyelenggara maupun pelaksana pengikut, partisipan, juga peserta sendiri. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk menyikapi semua persoalan dan juga permasalahan yang timbul sebagai sarana intropeksi diri dan juga proses pendewasaan cara berdemokrasi. Nafrijal juga berharap agar pemimpin daerah yang terpilih nanti dapat berkonsentrasi untuk pembangunan ekonomi yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.